Intro Pemirsa kembali lagi di lensa berita Ketua DPD-PDIP Jawa Barat, Waras Warsito mengatakan PDIP siap bertarung di Pilkada Serentak 2018 mendatang Sekali lagi intinya lebih kepada kesiapan kader dan mesin partai lah Kalau ditanya dampak Ahok terhadap daerah-daerah yang kalah Saya katakan tidak signifikan mempengaruhi itu Boleh dibilang gak ada Karena kan ini Pilkada menyebar di seluruh provinsi 101 itu, kira-kira gitu Bang, ada sejumlah partai yang udah ngalonin diri nih Untuk kota dan Jawa Barat Dari PDIP sendiri gimana? Nah kalau kita tentu begini Pulau Jawa ini menjadi target utama DKI, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ini kebetulan bareng Di 2018 tentu partai berkeinginan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun Nah soal siapa itu mekanisme partai hari ini sedang berjalan Nah kami diuntungkan memang di Jawa Barat ini amat heriawan yang dari PKS sudah dua kali Sehingga siapapun nanti yang maju pertarungannya dalam posisi kosong-kosong lah Tidak melawan incumbent seperti di kota Bekasi Tentu ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami Tinggal kami tempatkan yang terbaik siapa di Jawa Barat kira-kira gitu Nah talon sendiri sudah ada Pak? Ya kalau tentu di internal banyak kadar Ada Pak TB, ada Ketua DPR, banyak lah Kemudian di luar kami juga mengamati Apa namanya, tokoh-tokoh Jawa Barat Ada Deddy Mulyadi di Golkar, ada Ritwan Kamil Kami juga nggak bisa menutup mata Kemudian ada birokrat-birokrat Jawa Barat yang memang tokoh seperti Seikda dan lain-lain Semua kita amati Tapi sekali lagi pada akhirnya mekanisme lah yang menentukan parameternya tadi Parameternya ya popularitas, elektabilitas, ya kesiapan calon kira-kira gitu Terima kasih